Uber 2022 sudah dideklarasikan, dan sejak itu kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya sudah habis uang berapa mas? Mudah-mudahan disini ada yang mau nyumbang nanti. Ya, dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil, saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat, walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong. Masa enggak disebut? Nah, terusin dulu ya. Itu kan modal suara politik. Saya terusin dulu sebentar. Silahkan mas. Jadi, gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame enak. Begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staff-staff yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind. Oke. Atau apa? Barang. Natura. Tapi mas, dalam kenyataannya, uang cash itu diperlukan mas. Biaya politik itu sangat mahal di sini. Saya mau kasih ilustrasi. Calon wakil presiden anda, Cahimin, sempat bilang, untuk bisa jadi caleg di DKI, itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar, itu enggak terima kerudung atau kaos mas. Terimanya kulkas. Ya. Ini saya mengutip, Cahimin. Betul. Jadi, apa rencana anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak. Kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini? Ada lebih 600 relawan. Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta, yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya, tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya. Tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik. Karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan kami merasakan sekarang. Oke. Jadi karena saya akan mengeluarkan LHKPN Anda mas Anis. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf mas Anis, Anda baca pres yang paling miskin mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa mas? Coba berapa mungkin mas Anis itu? Tapi tidak ada pinjol kan mas? Tidak. Dari 11 miliar itu, mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya mahal? Kami dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye. Menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat raga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud, dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak. Tapi kami menyiapkan kontennya dan kami meminta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami merencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian.